assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel abis krippi oke untuk kemarin kita membahas tentang rasa daging manusia menurut para pelaku kanibalisme kali ini kita akan membahas tentang misteri kasus-kasus pembunuhan yang belum terpecahkan di Indonesia karsina beliau ini merupakan buruh dari PT Catur Putra Surya pabrik pembuatan jam yang lahir pada tanggal 10 April 1969 di desa lundong kejamatan Sukomoro Kabupaten Manjuk Jawa Timur penariknya lagi beliau ini mempunyai hobi membaca dan selalu mendapatkan juara di sekolahnya namun semua prestasinya itu tidak mampu mengantarkan ke pendidikan jenjang perkuliahan kemudian beliau memutuskan untuk mengambil jalur secara non formal mengikuti kursus bahasa Inggris dan juga komputer dan Marsina merupakan seorang aktivis HAM perempuan dan seorang aktivis dalam organisasi buruh serikat Indonesia pekerja seluruh Indonesia atau SDSI unit kerja PT GPS dan beliau pun aktif untuk unjuk rasa buruh dan salah satunya melakukan aksi mogok kerja untuk memproses upah buruh pada masa itu berikut ini adalah rangkuman aksi-aksi yang pernah dilancarkan Marsina dan isi dari beberapa tuntutannya yang pertama melakukan mogok kerja pada tanggal 3-4 Mei 1993 dengan mengajukan kenaikan upah dan 11 tuntutan lainnya dan pada saat itu ada 150 buruh dari 200 dan yang kedua tentang kenaikan upah sesuai kebutuhan buruh pada tanggal 4 Mei 1993 Marsina memimpin unjuk rasa kenaikan upah dari 1.700 rupiah menjadi 2.250 rupiah dan ketika beberapa rekanya dikeluarkan dari perusahaan beliau pun yang membela teman-temannya dan dikarenakan oleh aksi-aksinya menuntut keadilan hak-hak para buruh aksi beliau harus terhenti karena pada tanggal 5 Mei 1993 beliau diculik dan mayatnya ditemukan pada tanggal 9 Mei 1993 di dusun Jegong Kabupaten Nganjuk Jawa Timur dan hal yang paling mencengangkan lagi forensik ahli forensik menyatakan bahwa Marsina empat mendapatkan pelecehan seksual dan kekerasan sebelum jasadnya betul dan hingga sampai detik ini pelakunya tidak dapat terungkap dan diadili secara semestinya dan maka dari itu pada tanggal 1 Mei ditetapkan hari bulu nasya Allah untuk mengenang jasa-jasa dan aksi heroik dari Marsina yang kedua kasus yang belum terungkap yaitu datang dari kasus pembunuhan Munir Periaan yang bernama asli Munir Said Talib serjana hukum yang lahir di Malang pada tanggal 8 Desember 1965 ini adalah seorang aktivis HAM Indonesia dan ialah yang mendirikan lembaga swadaya masyarakat komisi untuk keorang hilang dan korban tindakan kekerasan dan imparsian Beliau ini tercatat sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya Malang dan aktif di asosiasi mahasiswa hukum Indonesia dan forum studi mahasiswa hukum Indonesia dan aktif sebagai aktivis simpunan mahasiswa Islam atau HMI Beliau meninggal saat perjalanan penerbangan dari Jakarta rute Jakarta ke Amsterdam saat akan melanjutkan studinya di Belanda dan terkait motif dari pembunuhan Munir sendiri dan sampai sekarang pun simpang siwa ada yang menyebutkan bahwa Munir tewas dibunuh karena membawa dokumen penting seputar pelanggaran HAM seperti kasus Talang Sari penculikan aktivis 1998 hingga kampanye hitam pada Pilpres 2004 dan kasusnya pun bergulir sampai ke Presiden tetapi masih belum menemukan titik terang sampai saat ini yang ketiga ada kasus Fuad Muhammad Syafruddin Fuad Muhammad Syafruddin yang akrab dipanggil Udin yang lahir pada tanggal 18 Februari 1964 dan ditemukan meninggal pada tanggal 16 Agustus 1996 ini ini adalah wartawan Bernas asal Yogyakarta yang meninggal karena dianihai orang tidak dikenal dan sebelum ditemukan meninggal dunia Udin sempat menuliskan tentang artikel yang kritis pemerintah Orde Baru dan Militik apakah itu yang membuatnya dibunuh? menerusnya jadi kronologi tewasnya si Fuad Muhammad Syafruddin ini pada tanggal 12 Agustus 1996 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat rumah kediaman Udin telah diawasi oleh dua orang yang tidak dikenal kemudian di saat Udin memeriksa dua gelagat mengenai dari dua pria itu pria itu pun pergi dan pria itu pun kembali pada esok harinya tanggal 13 Agustus 1996 dan pada hari Selasa Malam tepatnya pada tanggal 13 Agustus 1996 Udin dianilai oleh dua orang yang tidak dikenal beliau dipukul dengan menggunakan besi yang menyebabkan luka serius dan pendarahan di otaknya dan besoknya beliau harus menjalani operasi dan beliau dinyatakan meninggal dunia keempat ada kasus pembunuhan Aksena Ahad Dori mahasiswa Universitas Indonesia Aksena Ahad Dori atau yang herak di Sapa Aceh merupakan mahasiswa dari Universitas Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Juni 1996 yang ditemukan yang tewas mengapung di Danau UI pada saat itu ia sedang menempuh pendidikan perkuliahan jurusan MIPA dan ia merupakan mahasiswa yang dikenal kritis dan mempunyai segudang prestasi sehingga ia mendapatkan banyak penghargaan dan piala dan banyaknya kejanggalan kejanggalan dari kasus meninggalannya Aksena ini membuat ayah dari Aksena yaitu masyakal pertama TNI Mardoto melakukan sebuah investigasi dengan timnya sendiri dan banyak hal yang janggal ditemukan dalam misteri kasus meninggalnya Aksena kita semua kejanggalan yang pertama ketemukan yang seputik surah yang berkulisan will not return for eternity please don't search for existence not ecologist for eternity yang kalau diterjemahkan dalam bahasa ini saya tidak pernah kembali untuk serangan ini saya mohon untuk tidak mencari keberadaan dan saya meminta maaf untuk mencari kembali dan setelah ditelusuri ternyata bukan tulisan tangan Aksena yang tulisan tangan suatu kejanggalan yang kedua ditemukannya 5 batu bata blok sebagai pemberat D nya sendiri logika gak sih? gak logika sih ya karena lazimnya kalau orang bunuh diri kenapa kok enggak di tempat yang dalam ini tempat yang sekiranya masih bisa dijangkau oleh orang dan termasuk perairan yang tidak dalam kejanggalan kejanggalan yang ketiga di temukanya bekas robekan sepatu di bagian kanan dan kiri kejanggalan yang keempat di temukanya ruka lebam itu di bibir kelinga dan kepala yang mengindikasikan adanya penganiayaan akan tetapi kurangnya bukti yang menyebabkan kasus ini memang menyebabkan sulit untuk terungkap bahkan untuk saat ini sudah mencapai 7 tahun tahun lamanya kasus aksena belum bisa terungkap kasus yang belum terungkap selanjutnya yang terakhir adalah kasus pembunuhan setia budi 13 kasus mutilasi tahun 1981 menurut ahli forensik SCM kasus pembunuhan sadis dan yang brutal ini dilakukan pada tanggal 21 November 1981 atau dua hari sebelum mayat ini ditemukan pembunuhannya termasuk pembunuhan yang keji karena pelaku pada kasus setia budi ini disebut membunuh korban dengan menggunakan gergaji besi dan ditemukan adanya bekas potongan potongan kecil pada tulang belulangnya tim kolesik menyebutkan bahwa pelaku merupakan seorang ahli dalam memotong dan menyaterging korban bahkan mereka hanya butuh 23 sampai 4 jam saja untuk menguliti si mayat korban hingga sampai detik ini masih belum ada pihak yang bertanggung jawab ataupun dihukum dalam kejadian pembunuhan dan mutilasi keji ini bahkan bahkan pihak Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa alasan membunuh si korbannya ini karena adanya dendam yang sangat amat mendalam dan diperkirakan pelaku ini lebih dari dua orang karena mereka sangat ahli dengan memotong demikianlah pembahasan kali ini tentang kasus 5 kasus pembunuhan yang belum terungkap di Indonesia jadi kalau menurut kalian apa sih pengingat mereka dibunuh dan siapa pelaku? boleh ditulis di kolom komentar jangan lupa subscribe like dan komen di channel abis creepy supaya kita bisa membahas kasus-kasus yang terungkap horror mitos dan bye-bye bye-bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih